selamat datang di channel tiara java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini 27 Juni 2022 Masai atau tanggal 28 bulan selo tahun 1955 Jawa sore ini pukul 16.27 saya mendapat kiriman pemesanan kotoran hewan kambing yang sudah digiling sekaligus di fermentasi ini saya pesan 20 karung mengenai harganya dan bagaimana pemesanannya nomornya nanti kita akan tanyakan kepada beliau-beliau ini rencana 20 karung akan saya taburkan ke bedengan di lahan baru untuk satu bedeng ini saya kasih dua karung karena ada 10 bedeng dan luas lahan ini hanya 65 RU 65 RU kali 14 meter persegi saya belum hitung jadi memang tidak luas rencana juga akan saya tanami bawang merah tapi ini rumput tekinya masih banyak juga ini pada sudah saya spray roundup herbicida sistemik lima hari lalu dan sampai sekarang masih hijau royo royo nanti akan saya spray ulang dan proses proses olah-lahan sudah berlangsung lebih dari dua pekan lalu jadi kalau sekarang 27 Juni maka ya lebih dari 20 hari yang lalu proses olah-lahannya saya jemur dan karena belum sempat saya juga tidak bisa mendokumentasikan untuk keperluan upload nah sekarang kita akan tanya lebih detail kepada juragan kohe fermentasi nah kita akan tanya-tanya Mas Jelengan Asmani pun nama lengkapnya siapa Mas Mas Johan Arief Johan Wicaksono Arief Johan Wicaksono lengkap sekali alamat dimana Mas alamat alamat rumah di sini jadi waktu situ adalah nama kecamatan sekaligus nama desa desanya tawang desa tawang kalau pembuatannya prosesnya di desa kandat kecamatan kandat desa kandat kecamatan kandat itu beda beda soalnya itu tanahnya apa Nenek Oh simbah lah katakan enggak 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 Wattes atau tawang soalnya terlalu padat Oke ini bisa sampean gambarkan produk sampean ini apa dan bagaimana prosesnya dari bahan dari bahan mulus kohe kambing makanan daun makanan daun rumput katakanlah kambing jauh bukan non-non kohe kambing makanan sentrat alasan kalau buat kalau buat di buat media atau pupuk kohe itu bagusannya makanan daun kalau diambil Hai dagingnya atau kambingnya itu kan bagusan sentrat gitu itu bagaimana memastikan bahwa memang kambingnya itu makanannya apa kata-kata ada daunan bukan rumputan kan dari strukturnya aja udah kelihatan artinya maksud saya begini jenengan berarti mempunyai apa ya istilahnya anggota peternak khusus untuk yang sampean jadikan langganan untuk diambil ya ada peternak ada juga kelompok media gitu kalau kelompok media tuh kan kita kumpulan dari katakanlah 7 atau sampai 10 yang pengilingan atau proses kohe kambing ini untuk mengatasi kalau ada job yang lebih soalnya kita akan terjun di online jadi ini kemudian digiling 2 dan di fermentasi memakai bioaktifatornya atau dekomposernya memakai apa mas em4 em4 antara lain kandungannya adalah Lactobacillus dan bakteri apalagi bisa dibaca selama minimal berapa hari mas proses fermentasi tergantung kuhinya Pak kalau kuhinya kering katakanlah yang makanan daun 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 singon atau itu cepet 7 hari sampai lima hari kita berani kalau kuhi kambingnya yang makanannya daun ketila itu kan cenderung kuhinya becek itu agak lama Oke sekarang mengenai wilayah eh yang bisa dengan jangkau untuk pemasanan sampai mana kita terjun di online pokoknya dil job sama dil nego kita siap kirim sekarang mumpung apa sekalian nomor handphone jenengan atau akun sosial media sampai kalau nomor HP nomor WA telepon juga bisa kosong lapan dua tiga kali lima dua tiga kali enam lima lima kawan-kawan kalau ingin mendengarkan lebih jelas berarti bisa pause kemudian diputar ulang kalimat tadi kemudian akun sosial media kalau di Facebook akunnya Jojon Wicaksono Jojon Wicaksono itu panggilan dari temen Jojon ini masih ada banyak ini dikirim ke wilayah daerah sini saja juga mas 10 di negeri dongeng untuk sisanya ke Sumber Asri Sumber Asri Sumber Sari atau Sumber Asri Sumber Sari ya Sumber Sari sebelah sana Sing Timur perampatan ke timur berasri mungkin begitu berarti ini harganya tadi berapa Mas kalau nyampe ke kecamatan Ponggok area Ponggok kecamatan Ponggok Blitar harga 18500 persak nyampe lokasi kalau semakin jauh semakin jauh nanti lagi dikalkulasi atau dihitung lagi dihitung lagi ter juga tergantung berapa jumlah karungnya itu ya ini bobot rata-rata satu karung berapa Mas pernah nimbang nggak satu karung kita kan kalau boleh nggak bisa buat acuan di berat soalnya dia beda sama tanah pasti cenderung susut lama-lama susut karena kandungan airnya dan sebagainya kalau enggak susut berarti tanah kalau estimasi katakanlah estimasi berat kurang lebih 25 kg per sak waktu dikemas ya susutnya kira-kira sekarang 20 lah sampai segitu takaran tiga ember cet 25 kg berarti ya sudah jelas sekali sekarang proses pembayaran ini kita pembayaran kita tunjukkan bahwa kita ini bukan abal-abal membayar betulan ini saya hitungkan semoga pas ini barusan ngambil dari BRI iya apa sih nih kebetulan lah satu satu dua tiga lima ratus eh lima puluh ngatur nggak sih ya 370 ngampe lokasi ngampe lokasi 20 karung kawan-kawan bagi yang ingin pesan silahkan langsung berhubungan dengan beliau kalau akun Facebooknya sekali lagi jocon wicaksono wicaksono kalau saya di Facebook fanpage nya itu Arisan Tani Republik alias BTR mantap pak tersembahan pun pak tersembahan pun semoga berikah dan pembayaran saya bagus juga gitu amin demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini saya ucapkan salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih